Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar, ini Pak Sabar akan bacakan Zodiak Harian Yang belum di-subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, biar channel Pak Sabar berkembang, biar Pak Sabar semangat buat konten ya Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor ya Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria hidaman lain, wanita hidaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Kita mulai dari Aquarius, bagaimana keberuntungan Aquarius hari ini Ini Aquarius ada keberuntungan keuangan, digambarkan seorang dermawan dikelilingi 6 koinas Membawa timbangan, terus ada memberi fakir miskin ini, digambarkan saatnya untuk berbagi Ini ada death, ada perubahan perekonomian hari ini, ini lambangnya seperti ini Prajurit Tengkorak melangkai mayat Ada King Oxford, seorang raja memegang pedang, duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Ada kesuksesan syaratnya harus kreatif, pedang simbol kreatifitas ya Pisces Pisces ini ada 4 of cup, 4 of cup ini digambarkan ada kebahagiaan yang datang di balai kelelahan Anda Ini ada Queen of Wands, seorang ratu duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Ini simbol kenyamanan, ada ketenangan Ini ada 3 of wands, seorang memandang laut lepas, harus punya pandangan jauh ke depan, jangan terjebak situasi saat ini Aries Aries ini ada Eko Pentacles, 8 koin mas, seseorang sedang memahat 8 koin mas, ini simbol-simbol akan ada rezeki, harus tekun dan telaten Yang memahat itu simbol ketekunan telaten Ada King of Cup, digambarkan seorang raja duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Ini simbol akan ada kebahagiaan yang datang, ada kemapanan hidup The Devil ada sebuah suasana yang galuk, suasana yang seperti sulit keluar dari masalah Harus tetap ingat kepada Tuhan Yang Maisa, ini The Devil Taurus Taurus ini ada 2 of wands, seorang memegang bola dunia, ada keinginan besar yang tercapek Ini ada 5 of wands, 5 orang saling memukul, ini ada konflik, ada pertentangan batin ya Harus sabar, V of Cup ada sebuah kekecewaan di masa lalu, ada 3 piala yang tertumpah simbol kecewaan Yang belum subscribe tolong di-subscribe dulu ya Atau kalian punya grup, punya grup WA, grup WhatsApp, grup Facebook Tolong di-share biar teman kalian ikut melihat hiburan Pak Sabar, siapa tahu ada manfaat untuk teman kalian Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 02221799480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Gemini Gemini ada Seven of Pentacles, ada tujuh koin mas, digambarkan seseorang sedang memandang tujuh koin mas Ini artinya ada hasil yang baik dari kelelahan Anda Ini ada Ten of Swords, digambarkan seseorang tertusuk pedang sepuluh Ini artinya ada sebuah masa-masa yang sulit Ini ada Four of Wands, digambarkan dua wanita sedang menghias gerbang terbuat dari bunga Akan ada kabar gembira dalam bidang pekerjaan Anda Cancer Cancer ini ada Six of Wands, digambarkan seseorang membawa karangan bunga naik kuda Ini artinya ada keberhasilan tapi banyak tantangan yang harus dihadapi Ada Ekok Swords, seseorang terikat di bawah pohon, tutup mata, tutup telinga Saatnya untuk menenangkan diri, mengevaluasi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Justice simbol hakim, seorang hakim membawa timbangan hati-hati, jaga keseimbangan Baik keseimbangan perasaan maupun keseimbangan pengeluaran keuangan Pedang simbol kreatifitas Leo Leo ini ada Three of Cups, ada tiga wanita sedang berdansa Ini simbol-simbol akan datangnya kabar gembira Ini ada Two of Pentacles, dua koin mas, tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda Ini artinya harus pandai-pandai menjaga pengeluaran dan pendapatan Ini ada Eikopap, digambarkan seseorang pergi ke gunung meninggalkan delapan piala Ini artinya harus bisa menjaga keseimbangan, refreshing keluar dari zona kesibukan sehari-hari Virgo Virgo ini ada The Tower, tower pecah dari orang terpelanting Ini simbol akan ada sesuatu yang besar dalam kehidupan Anda, itu akan merubah kehidupan Anda Ini ada Ten of One, menaiki tangga istana hampir selesai Pelan-pelan, hati-hati, ada kesuksesan tapi harus hati-hati Ini ada Four of Pentacles, ada 4 koin mas, seseorang sedang istilah di bawah pohon ada 4 koin mas Ini artinya Ada hasil keuangan yang baik, pesan menabung, ada bundi-bundi keuangan Yang belum di subscribe, sekali lagi Pak Sabar mohon di subscribe ya Biar Pak Sabar jadi semangat Atau kalian yang punya grup tolong di share ke grup-grup Biar teman kalian ikut menikmati hiburan dari Pak Sabar Syukur-syukur nanti bisa untuk pengetahuan mereka ada manfaat Yang mau konsultasi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online silahkan chatting di nomor Biar Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tenis yang lain atau ada pihak ketika dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Libra Libra ini ada The Talk Emperor The Emperor ini simbol kesuksesan Tapi ini pesan-pesan teristirat untuk bergaya hidup sederhana Harus sederhana segala bidang ya The Jasmine kabar gembira Malaikat turun ke bumbu meniup trompet Disambut kabar gembira Penantian panjang yang melelahkan mulai ada kabar gembira Linda Hermit, ada harapan baru Pak Tua berjalan di tengah malam Membawa lampu, harapan baru, membawa tongkat Ada harapan baru dalam bidang pekerjaan Scorpio Scorpio ini ada The Hiropan Seorang biksu sedang mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya Ini pesan-pesan tersirat untuk lebih dekat dengan Tuhan Ini ada Peko Pentacles Ada kehadiran seorang wanita yang membawa keberuntungan dalam kehidupan Anda Ini ada The Star Masih keberuntungan seorang wanita Ada bintang tujuh Ada keberuntungan luar biasa yang membawa kemakmuran dalam kehidupan Anda Sagittarius 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 ini ada Aso Pentacles Sebuah kartu keberuntungan Sebuah tangan keluar dari awan Buah koin mas besar Ini artinya akan ada rezeki yang besar akan berjaya Ini ada Bella Fortuna Ada roda keberuntungan Ada keberuntungan yang besar Ini roda keberuntungan Ini simpul keberuntungan yang datang dari berbagai arah Berbagai sudut 5 episode ada sebuah kemenangan Ada sebuah kesuksesan Tapi ada orang yang tidak senang dengan kesuksesan Anda Digambarkan 2 orang berjalan menjauh Capricorn Capricorn ini ada pack of cup Ada 3 Ada piala Seseorang membawa piala Ada sutranya Ini artinya ada orang yang tulus Membantu dalam kehidupan Anda Ini ada in the world Ini kartu keberuntungan Seorang wanita dikelilingi Kepala manusia Kepala burung Kepala kerbo ini Simbol-simbol kartu keberuntungan dari alam Ada hoki dari alam The hangat men Pesan tersirat Di balik semua itu harus tenang Harus menghadapi semuanya dengan tenang Banyak evaluasi Introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Begitu Zodiac harian hari ini Atau kalian yang Belum subscribe Sekali lagi Tolong di subscribe Kalau kalian punya grup Tolong di share ke grup-grup Biar teman kalian Bisa menikmati hiburan dari Pak Sabar Syukur ada manfaatnya untuk teman-teman kalian Sekali lagi Jangan lupa di subscribe Yang mau konsultasi Pak Sabar Melayani Jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia terus mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada biak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain Panita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan yang mahasiswa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.